Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Dalam area yang sunyi, dua sosok berjubah perak tertawa liar Sudah berapa tahun, kami akhirnya dibebaskan dari kendali iblis itu Kedua pria berjubah perak itu secara bersamaan merenggut jubah perak dari tubuh mereka Yang hancur menjadi potongan-potongan kain yang tak terhitung jumlahnya Aku merasa jijik hanya melihat jubah perak ini Kedua pria itu mengganti pakaian mereka Mereka begitu bersemangat sehingga tubuh mereka sedikit gemeta Dari dua tokoh berjubah perak, satu adalah manusia, sementara yang lain adalah manusia kumbang Akhirnya gratis, akhirnya gratis Mata mereka dipenuhi dengan air mata, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terungkapkan Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, di bawah kendali Grand Warlock Mereka telah melakukan banyak hal, yang semuanya sekarang mereka ingat dengan jelas Jika Grand Warlock tetap hidup, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka Siapa yang membunuh Grand Warlock? Kita benar-benar harus berterima kasih padanya Pria panter itu masih sangat bersemangat Apa? Wiginkweijen Kamu masih ingin pergi berterima kasih kepada orang lain? Pakar manusia itu mengejek Pria kumbang itu tertawa kecil, lalu menggelengkan kepalanya Tentu saja tidak, aku sudah cukup dari tahun-tahun yang panjang itu dikendalikan oleh orang lain Orang yang membunuh Grand Warlock tidak melakukannya demi kita Lagman, Lajiman, apa rencana kamu selanjutnya? Ini adalah tanah airku Pakar manusia itu memandangi hutan belantara, mendesah panjang Benua Yulan Sudah 8.000 tahun sejak aku terakhir di sini 8.000 tahun sejak aku menemukan Grand Warlock di penjara planar Gebados dan dikendalikan olehnya Kekuatan aku tidak membaik sama sekali Aku berencana melakukan tur panjang yang bagus ke benua itu Dan kemudian menemukan tempat untuk berlatih dengan rajin Wiginkweijen, apakah kamu ingin pergi ke Naturalpolis of the Gods? Pakar manusia itu menatap manusia panter Naturalpolis para Dewa, Benua Yulan Pria kumbang itu menertawakan dirinya sendiri dengan mengejek Di masa lalu, aku mengikuti tuanku ke Benua Yulan dan ingin pergi ke Naturalpolis para Dewa untuk menemukan harta Hanya, aku tidak berharap bahwa Blut Violet Vien juga ada di sana Saat itu, banyak yang terbunuh Sementara yang lain di penjara, aku tidak lagi berani memiliki terlalu banyak harapan ke Benua Yulan Aku sudah cukup tunduk pada perintah orang lain Pada kehidupan boneka yang tidak berpikiran Aku ingin mencari tempat tinggal tenang untuk sementara waktu Orang kumbang itu berkata dengan tawa mengejek sendiri Mengingat situasi di Benua Yulan saat ini Kita para orang suci yang lebih baik menjadi sedikit rendah diri Pakar manusia itu mengangguk juga Dan kemudian, kedua ahli itu berpisah, menyembunyikan diri di dalam Benua Yulan Mereka yang belum pernah dikendalikan oleh benih jiwa akan kesulitan membayangkan seperti apa itu Setelah dikendalikan oleh solusit, seseorang akan setia kepada tuannya dari bagian terdalam jiwa seseorang Pesanan master adalah prioritas nomor satu Di bawah perintah tuan, mereka akan membunuh orang tua mereka dan membunuh keluarga dan teman-teman mereka tanpa melawan sama sekali Mereka tidak merasakan apa-apa ketika mereka dikendalikan Tetapi begitu mereka mendapatkan kembali kehendak mereka sendiri Ketika mereka ingat apa yang telah terjadi selama tahun-tahun yang panjang itu, mereka sering menjadi gila Apa, apa yang telah kulakukan? Hati Yel dipenuhi dengan penderitaan Setelah dikendalikan oleh Grand Warlock Yel mulai menggunakan metode yang kejam dan haus darah untuk membunuh sejumlah besar budak dan mengumpulkan jiwa mereka untuk Grand Warlock Selama proses ini, ada beberapa anggota tingkat tinggi dari konglomerat Dawson yang telah mencoba untuk menghentikan Yel Bagi mereka yang mencoba menghentikannya, dia menekan yang bisa dia tekan Dan menggunakan cara haus darah untuk membunuh yang tidak bisa dia lakukan Beberapa dari mereka adalah kerabatnya di klon Dawson Tindakan kejam dan haus darah ini, bersama dengan fakta bahwa orang-orang berjubah perak itu membantu Yel Menghasilkan Yel mendapatkan kekuasaan absolut dan tidak dipertanyakan dalam konglomerat Dawson Ini adalah kekuatan yang ditempa dengan menggunakan pisau tukang daging berdarah Semuanya, kembali, kata Yel kepada orang-orang di sekitarnya Tuan Ketua, haruskah kita mengatur beberapa orang untuk mengurus tempat ini? Kata seorang pria tua berambut perak di dekatnya Tidak perlu, paman Alberts aiboki, kata Yel tulus Alberts langsung terpanah Enam tahun lalu, Yel telah berubah menjadi kejam dan kejam Dan operasi administrasi konglomerat Dawson menjadi keras dan kaku Sejak itu, Yel tidak pernah lagi memanggilnya paman Alberts Mendengar kata-kata ini, Alberts merasa agak tersesat Dan dia mulai memikirkan urusan masa lalu Paman Alberts, enam tahun terakhir ini Maaf, kata Yel dengan suara rendah Ketua, Tuan Muda Yel Alberts mencoba untuk secara paksa menekan kegembiraan agar tidak muncul di wajahnya Yel kembali De Yel enam tahun lalu kembali Cukup, semuanya, kembali dan istirahatlah Alberts berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara nyaring Suaranya sekarang adalah yang paling keras, paling percaya diri selama enam tahun terakhir Orang-orang yang aku berhutang terlalu banyak Yel tahu berapa banyak kesalahan yang telah dia lakukan dalam enam tahun terakhir Dan bro ketiga Yel memandang ke arah Linlei Yang saat ini berlutut di tanah dengan kesakitan Saat ini, Linlei dalam kondisi yang mengerikan Ciwanya telah gegar otak secara besar-besaran Harus dipahami bahwa secara umum Ketika jiwa menderita pukulan yang cukup kuat, itu akan runtuh Sebagai dewa, jiwa Linlei secara alami sangat kuat Tapi tetap saja, dia saat ini merasa sengsara Seluruh tubuhnya terasa seperti agak pusing Linlei memaksa matanya untuk membuka Dia menatap Yel Melihat ekspresi khawatir di mata Yel Linlei langsung merasa lega di hatinya Dia telah mempertaruhkan nyawanya Dan pada akhirnya, dia membawa bos Yel lama kembali Bro ketiga Yel berlutut di depan Linlei, mendukungnya Kakak ketiga, kamu baik-baik saja Hati Yel dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak terbatas Yel, aku baik-baik saja Tunggu sebentar, Linlei dipaksa kata-kata ini Lalu duduk di posisi meditasi Esensi jiwa emas cair dalam cincin naga melingkar saat ini Mengirimkan gelombang demi gelombang kabut ke dunia jiwa Linlei Dan seperti itu, jiwa Linlei meminum semuanya seolah-olah itu adalah air Sebelumnya, ketika 20 juta esensi jiwa emas cair Grand Warlock telah dimurnikan telah menghilang Mereka telah ditangkap oleh Linlei menggunakan cincin naga melingkar Bagi Grand Warlock, hanya setelah memperbaiki cairan emas menjadi emas jiwa mutiara Maka esensi jiwa menjadi relatif lebih mudah diserap Tapi Linlei, sebagai pemilik cincin naga melingkar Bisa dengan mudah menyerap sejumlah besar esensi jiwa Saat jiwanya yang berbentuk pedang terus-menerus menyerap mereka Cahaya jiwa berbentuk pedang itu terus tumbuh lebih terang Karena itu juga perlahan-lahan bertambah besar ukurannya Seberapa nyaman? Linlei memiliki perasaan nyaman di dalam hatinya Rasa sakit yang disebabkan jiwanya terguncang sudah lama menghilang Saat ini, sensasi pertumbuhan jiwanya sangat nyaman untuk Linlei Dia tidak perlu fokus sama sekali pada jiwanya menyerap esensi jiwa itu Saat mengobrol dengan orang lain atau fokus pada pelatihannya, ia bisa terus menyerap esensi jiwa Baru sekarang Linlei membuka matanya Kakak ketiga, kau bagaimana perasaanmu? Yeo berada di sisi Linlei selama ini Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran Aku baik-baik saja Tapi, bos Yeo, kamu tidak akan memberi aku lagi anggur beracun yang menakutkan untuk aku minum, kan? Kata Linlei dengan senyum menyeringai Mendengar kata-kata Linlei ini, Yeo merasa lega di dalam hatinya Kakak ketiga, terima kasih Mata Yeo dipenuhi dengan sedikit air mata Dalam hatinya, Yeo mengerti betul bahwa upayanya untuk menggunakan racun soul silik untuk membunuh Linlei adalah Berbicara secara rasional, bukan atas kehendaknya sendiri Tapi dia masih merasa bersalah Mendengar Linlei mengatakan kata-kata itu, ia merasa bahwa saudaranya, Linlei, tidak peduli tentang masalah itu sama sekali Terima kasih untuk apa, kata Linlei saat dia berdiri, dan Yeo juga berdiri Maafkan aku, aku telah membuat kekacauan besar dari tempat kamu di sini Linlei melirik gedung terdekat yang meledak itu, lalu tertawa ke arah Yeo Linlei saat ini dalam suasana hati yang baik Pada perjalanan ini, Linlei datang ke pertempuran dengan dewa itu sampai mati, dan telah siap untuk mempertaruhkan nyawanya Untungnya, dia berhasil Linlei, jangan minta maaf padaku, aku tidak tahan, kata Yeo dengan sungguh-sungguh Yeo merasa bahwa ia berhutang terlalu banyak pada Linlei Kamu tidak bisa disalahkan, itu adalah dewa yang mengendalikan kamu Linlei mendesah dengan emosi, Grand Warlock adalah dewa Yeo agak terkejut, meskipun dia telah dikendalikan oleh Grand Warlock Yeo hanya tahu bahwa Grand Warlock itu kuat, dan tidak punya cara untuk menentukan apakah Grand Warlock itu dewa atau bukan Baik, kalau tidak, bagaimana mungkin sangat sulit bagi aku untuk membunuhnya Linlei merasa bahwa dia agak beruntung juga Jika bukan karena penghalang pelindung jiwa yang rusak ini, dan jika bukan karena Linlei menurunkan kepalanya untuk melihat cincin naga melingkar Di masa lalu, Linlei tidak pernah benar-benar mengendalikan cincin naga melingkar, dan tidak punya cara untuk mempelajari apa yang terkandung di dalamnya Tapi sekarang, Linlei tahu persis apa yang dipegangnya Tepat saat itu, pada saat berbahaya itu, dia dengan jelas merasakan salah satu dari tiga tetes air berwarna biru Memancarkan sinar energi yang memungkinkan lapisan cahaya biru pelindung di sekitar jiwanya bersinar lebih terang Jadi di masa lalu, ketika lapisan cahaya biru di sekitar jiwaku tiba-tiba bersinar secara dramatis lebih cerah Itu adalah ulah tetesan air biru misterius ini Linlei menghela nafas dengan emosi Tunggu, itu tidak benar Linlei menyadari sesuatu Menurut catatan leluhur klan Baruch Aku, lapisan cahaya biru yang menutupi jiwa adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh prajurit Dragon Blood Orang suci biasa tidak akan memilikinya Jadi mengapa tetesan air biru ini mampu menyebabkan lapisan cahaya biru secara dramatis mencerahkan Selain itu, setetes darah emas mengapa itu menyebabkan wujud Dragon Blood Warrior kube revolusi Linlei melirik cincin Coiling Dragon dan garis-garis draconik yang diukir di atasnya Mungkinkah pemilik paling awal dari cincin naga melingkar memiliki semacam hubungan dengan prajurit Dragon Blood? Linlei terpaksa datang ke hipotesis semacam ini Lagi pula, ada terlalu banyak kebetulan Linlei, apa yang kamu pikirkan? Yeel, melihat Linlei tiba-tiba berhenti, tidak bisa membantu tetapi bertanya Tidak ada, Linlei tidak memikirkannya lebih jauh Kakak ketiga, aku harus memberi selamat padamu Yeel tertawa, ucapkan selamat untuk apa? Linlei tertawa, Yeel menatapnya Kakak ketiga, kamu membunuh ahli tingkat dewa kali ini Aku berharap bahwa kamu telah mencapai level dewa Kakak ketiga, tingkat dewa Sepertinya tingkat yang jauh dan ditinggikan Kakak ketiga, ketika kami masih muda dan bermain-main bersama Aku benar-benar tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa temanku akan menjadi dewa Dewa Berubah dari makhluk fana menjadi dewa adalah perubahan tingkat keberadaan seseorang Tidak peduli apa rasnya, baik itu binatang ajaib, binatang buas, manusia, makhluk hidup metalik, makhluk tumbuhan, atau ras unik dan aneh lainnya Setelah mencapai tingkat dewa, mereka semua akan memiliki tubuh ilahi dan percikan ilahi Mereka semua memiliki istilah umum yang sama, dewa Linlei telah menjadi dewa Di benua Yulan, di antara masyarakat manusia, tokoh-tokoh tertinggi dan paling agung adalah dewa perang dan imam besar Tapi sekarang, ada satu lagi, Linlei Haha, Linlei mulai tertawa juga Di masa lalu, siapa yang bisa membayangkannya? Ah, aku hampir melupakan sesuatu yang penting Linlei tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah sebidang tanah hitam Saat ini sudah larut malam, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas di tanah Kakak ketiga, apa yang kamu cari? Yel agak bingung Harta karun yang ditinggalkan Grand Warlock Linlei hanya mengambil percikan ilahi sekarang Tetapi lupa untuk mengambil dua item penting lainnya Artefak ilahi Grand Warlock serta cincin interspatialnya Linlei ingin tahu apa yang dimiliki Grand Warlock di dalam cincin interspatialnya Menyebarkan energi spiritualnya Linlei langsung menemukan lokasi sabit hitam serta cincin interspatial Untuk memanfaatkan cincin interspatial, seseorang pertama-tama harus mengikatnya dengan darah Linlei tidak terburu-buru untuk membukanya, dan jadi dia hanya langsung menyimpan sabit hitam serta cincin interspatial Yel, selama kamu baik-baik saja, aku akan tenang Aku pikir, selama enam tahun terakhir, kamu pasti telah melakukan beberapa hal bodoh Tentu saja, tidak ada yang salah kamu Tetapi ayah kamu dan anggota konglomerat lainnya tidak tahu itu, kan? Kamu harus memiliki pemikiran yang baik tentang apa yang harus dilakukan Aku tidak akan mengganggu kamu Sejujurnya, aku harus segera kembali ke kastil Dragonblood Delia dan adik lelaki aku dan yang lainnya sangat khawatir tentang aku Mereka khawatir bahwa aku tidak akan dapat kembali dari perjalanan ini Tawa Linlei begitu bebas dan tidak terbebani sekarang Yel merasakan gelombang rasa terima kasih di hatinya Dia tahu bahwa Linlei adalah sein belum lama ini, jadi dia hanya dewa tahap awal Demi dia, Yel, Linlei telah dibebankan ke sini tanpa mengetahui seberapa kuat musuh itu Ini sangat berbahaya, tetapi Linlei telah melakukannya Meskipun dia, Yel, telah mencoba menggunakan racun untuk membunuhnya Yel percaya bahwa tidak pernah dalam hidupnya ia akan melupakan ini Terima kasih, Yel tidak bisa berkata apa-apa lagi Tertawa, Linlei menepuk Yel di pundaknya Yel, kamu akan selalu menjadi bos Yel di asrama kami tahun 1987 Senyum Linlei sangat cemerlang Dan kemudian, Linlei berbalik dan pergi Karena di Dragonblood Castle ada orang yang mengkhawatirkannya Ada sekelompok orang di dalam Dragonblood Castle yang tidak bisa tidur Kepergian Linlei untuk bertempur dengan Grand Warlock adalah sesuatu yang tidak diketahui Taylor, Guides, dan yang lainnya Hanya Warton dan Zazler yang tahu Tapi setelah Linlei pergi, Warton dan Zazler memberitahu semua orang tentang perselingkuhan ini Pikiran Zazler sangat jelas Jika Linlei tidak kembali, dia masih harus memberitahu Taylor dan yang lainnya Jika Linlei kembali dengan sukses, itu akan menjadi hal yang mengembirakan bahwa semua orang harus berbagi Tidak peduli apa, yang terbaik adalah memberitahu semua orang Lilin-lilin di aula utama Dragonblood Castle menyalah Sekelompok besar orang berkumpul di sini Setelah Zazler dan Warton telah memberitahu mereka bahwa Linlei telah pergi untuk berperang melawan dewa Mereka benar-benar terkejut Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tidak sabar Tiba-tiba, langkah kaki terdengar Ibu, mengapa kamu meninggalkan pelatihan kamu Taylor, yang telah mengkhawatirkan pertempuran Linlei dengan dewa Berbalik dan melihat orang yang baru saja tiba Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget Jadi, kamu semua ada di sini Delia tersenyum Warton, Nina, Guides, saudara-saudara Barker dan pasangan mereka Taylor, Sasha, Hilman, dan Housekeeper Hiri semuanya mengangguk Delia sedikit mengangguk juga Mereka semua menunggu dan berdoa Mereka mengangkat kepala untuk menatap langit malam yang jauh Berharap melihat sosok yang sudah dikenal itu muncul Semua orang, jangan sabar Ada jarak ribuan kilometer dari sini ke lembah Waktu terbang sendiri akan memakan waktu cukup lama Warton mendesak semua orang Itu ayah Teriakan kegembiraan dan kegembiraan terdengar Itu Sasha, yang telah menatap langit Seketika, semua orang berbalik untuk melihat langit malam Memang, sesosok manusia yang mengenakan jubah biru langit terbang dengan anggun di langit Taylor, Delia, Sasha, dan yang lainnya semua berlari ke depan dengan penuh semangat Melihat semua orang di sini, Linlei merasakan perasaan senang dan senang di dalam hatinya Delia, Taylor, Sasha, Linlei memiliki sedikit senyum di wajahnya Dia adalah orang yang paling tenang di sini Lord Linlei, kamu membunuh dewa itu Guides, datang dari belakang, berteriak dengan penuh semangat Warton dan Zasler semua memandang Linlei juga Delia khawatir juga, dia khawatir Linlei mungkin telah kehilangan salah satu tubuhnya Dan terpaksa melarikan diri kembali Tentu saja, Linlei tersenyum Seketika, senyum muncul di wajah semua orang yang hadir Luar biasa, Taylor sangat bersemangat Ayahku adalah seseorang yang membunuh dewa Malam ini, tidak ada yang akan tidur Aku akan segera mengatur agar anggur dan makanan di bawah Malam ini, kita semua akan mengadakan pesta liar Baik, pesta liar Guides juga berteriak keras Semua orang sangat bersemangat Pesta liar Linlei tertawa dan mengangguk juga Biasanya sangat muram dan serius Dia juga sangat bahagia sekarang Sebelum pertempuran, Linlei merasa gugup juga Tapi sekarang, bukan hanya dia kembali tanpa terluka sama sekali Dia telah membebaskan Yale Linlei secara alami sangat senang Malam ini, kastil Dragonblood lebih meriah dari sebelumnya Mereka berpesta sampai fajar mulai pecah Baru saat itu semua orang pergi Sementara Delia dan Linlei meminta Zasler untuk tetap tinggal Dalam ruang tamu di kastil Dragonblood Zasler berdiri di sana Memandang Linlei dan Delia Bertanya-tanya mengapa mereka memintanya untuk tetap di belakang Namun, dia memiliki firasat di dalam hatinya Karena dia sudah lama berhipotesis bahwa ahli level dewa ini adalah seorang praktisi dari Edicts of Deat Ketika Linlei membunuh Grand Warlock Dia pasti mendapatkan beberapa item khusus Yang orang lain bahkan tidak bisa menggunakannya Lord Linlei Zasler memiliki senyum yang terlihat di wajahnya Hanya saja, wajah Zasler terlalu menakutkan dan mencengangkan untuk memulai Bahkan tersenyum, dia tampak menakutkan Mengapa kamu memintaku untuk tinggal? Linlei menghapus cincin interspatial dan melemparkannya padanya Zasler, cincin interspatial ini milik dewa itu Itu harus jauh lebih baik daripada milikmu Silakan mengikatnya dengan darah Silakan dan tarik isinya juga Linlei memiliki keyakinan besar pada Zasler Sebenarnya, jika Zasler sengaja meninggalkan sesuatu di dalamnya Linlei tidak akan tahu tentang itu Ya, Zasler, sedikit gemetar, menerima cincin interspatial Dia tidak terlalu peduli dengan cincin interspatial Tapi tentu saja dia sangat berhasrat dengan harta dewa Setelah mengikatnya dengan darah Zasler melambaikan tangannya Dan menarik tumpukan besar benda-benda dari dalam cincin interspatial Mengisi hampir setengah aula utama Di antara mereka ada banyak bumbu, guci, dan sejenisnya Serta beberapa potongan biji yang berserakan Melihat hal-hal ini, mata Zasler langsung menyala Mutiara emas ciwa Linlei memandang emas ciwa mutiara diadakan di dalam gelas tembus Dia bisa merasakan konsentrasi roh yang padat di dalamnya Melalui cincin coiling dragon Linlei langsung menarik gold soul pearl ke cincin coiling dragonnya Sebenarnya, Linlei telah menyerap mungkin hanya 1% dari esensi jiwa emas cair Untuk menyerap semuanya, mungkin akan membutuhkan Linlei setengah tahun Tapi Linlei jelas bisa merasakan betapa bermanfaatnya bagi jiwanya untuk tumbuh lebih kuat Lord Linlei, banyak materi disini sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi aku Tetapi 2 artefak ilahi ini harus digunakan oleh para pejuang Zasler menunjukkan 2 artefak ilahi Linlei tidak bisa menahan tawa Jadi Grand Warlock tidak hanya memiliki sabit hitam itu Dia memiliki 2 artefak ilahi lainnya juga Zasler, apakah kamu ingin menjadi dewa? Linlei memandang Zasler, senyum yang tidak cukup di wajahnya Di belakangnya, Delia juga menyeringai ke arah Zasler Zasler tertegun, menjadi dewa Zasler agak mati rasa, menjadi dewa Siapa yang tidak, seseorang secerdas Dia segera mengerti dari kata-kata Linlei apa niat Linlei itu Tetapi Zasler masih merasa agak sulit dipercaya Zasler tahu persis betapa pentingnya percikan ilahi Bahkan Dilin merasa sangat bersyukur terhadap Linlei karena memberi dia percikan ilahi Percikan ilahi melambangkan penciptaan dewa Mungkinkah kamu tidak mau? Tanya Linlei Jika kamu tidak mau, lupakan saja Aku ingin Tentu saja aku mau Kata Zasler buru-buru Haha, melihat raut wajah Zasler sekarang, Linlei segera mulai tertawa Delia tidak bisa menahan tawa juga Linlei berhenti menggoda Zasler Dimana percikan ilahi bergaya kematian itu Berikan ke Zasler, ini adalah percikan ilahi dari dewa Pergi dan sekering itu Dengan membalik tangannya Linlei mengambil percikan ilahi Grand Warlock Lalu melemparkannya ke Zasler Melihat percikan ilahi terbang ke arahnya Zasler merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah ringan dan lapang Seolah-olah dia berada di atas awan Ini adalah percikan ilahi Setelah bergabung dengan itu, dia akan menjadi dewa Zasler tidak bisa membantu tetapi menelan Dengan gemetar, dia mengulurkan tangannya dan menangkap percikan ilahi Zasler merasa seolah-olah percikan ilahi di tangannya ini menimbang triliunan pound Dan tangannya tidak bisa menahan guncangan Lord Linlei, terima kasih, terima kasih Zasler sangat berterima kasih Sebelum bertemu Linlei, dia telah menjadi ahli nujum Ark Magus dari peringkat ke-9 Akhirnya, dia telah menjadi orang suci Tetapi Zasler tahu betul batas-batas bakatnya Perlu waktu 800 tahun hanya untuk mencapai tingkat orang suci Untuk mencapai tingkat dewa Jumlah waktu yang diperlukan untuknya akan diukur dalam satuan 10.000 tahun Siapa yang akan mengira bahwa tanpa mengalami kesulitan Percikan ilahi akan tiba-tiba muncul di depannya seperti ini Jangan mengucapkan terima kasih berkali-kali Tapi Zasler, kamu harus bekerja keras Pemahaman kamu tentang hukum lebih dalam dari Barker Tetapi Barker sudah mulai menyatu dengan percikan ilahi di hadapan kamu Aku ingin melihat siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi dewa ketiga Dragonblood Castle Kata Limley sambil tertawa Tanpa pertanyaan, dewa kedua Castle Dragonblood adalah Delia Lagi pula, dia sudah lebih dari setengah jalan bergabung dengan percikan ilahi Lord Limley, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras Hati Zasler terbakar dengan semangat Tujuan para ahli yang tak terhitung jumlahnya Dan bahkan para suci yang tak terhitung jumlahnya di benua Yulan Adalah untuk menjadi dewa Selanjutnya, Limley meminta Zasler untuk pergi Limley, dalam beberapa lusin tahun lagi Dragonblood Castle kami akan memiliki total 5 dewa Kata Delia sambil tertawa Limley, Delia, Zasler, Barker, dan Bibi dewasa 5. Delia juga merasa kagum Tapi untuk beberapa alasan Limley mengerutkan kening Delia, aku masih merasa agak gelisah Saat ini, benua Yulan terasa seperti kolam yang kacau Tidak ada yang tahu lagi apa yang ada di dalam kolam Tidak ada di antara kita yang bisa memprediksi ahli Seperti apa yang tiba-tiba muncul dari dalam kolam Benar, Delia sedikit mengangguk Munculnya tiba-tiba Grand Warlock Serta dewa misterius itu Muba, dari gereja rahasia itu Dan itulah yang diketahui Limley Banyak orang suci telah muncul dalam beberapa tahun terakhir di benua Yulan Juga yang sebelumnya tidak diketahui Siapa yang tahu kapan dewa yang penuh akan muncul Meskipun sisi Limley memiliki keunggulan angka Perbedaan dalam kekuatan mentah akan terlalu besar Limley, bagaimana kalau kita pergi ke depan Dan menempatkan percikan ilahi gaya angin ini Untuk digunakan dengan baik juga Kata Delia, Desri dan yang lainnya Belum datang mencarimu dalam beberapa tahun terakhir Aku pikir mereka tidak akan datang meminta percikan ilahi ini lagi Saat ini, Limley masih memiliki percikan ilahi gaya angin yang tidak digunakan Percikan ilahi harus dipadukan selama puluhan tahun sebelum dewa diciptakan Percikan ilahi gaya angin Limley berhenti sejenak, tidak terburu-buru Saat ini, kami tidak kekurangan dewa Setelah pertempuran terakhir ini Kehidupan Limley kembali ke ketenangan normalnya Klon ilahinya berfokus pada pelatihan dalam Kebenaran mendalam tentang kecepatan Saat ini, kebenaran mendalam dari Velocity Limley hanya mencapai tahap yang cukup awal Itu masih sangat jauh dari penguasaan penuh Setelah semua, setelah kebenaran mendalam dari Velocity sepenuhnya dikuasai Yang mewakili penguasaan dan penggabungan secara bersamaan Dari aspek cepat dan lambat Yang bersama-sama membentuk kebenaran mendalam tentang Velocity Pada saat itu, Limley akan memasuki ranah dewa penuh Mengingat kecepatanku saat ini Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Seribu tahun Sepuluh ribu tahun Limley sendiri tidak yakin Semakin dia terlatih Semakin dia merasakan kebenaran mendalam tentang kecepatan ini Sangat besar dan kompleks Pada saat yang sama Tubuh asli Limley ini berfokus pada pelatihan kebenaran mendalam bumi Dalam tubuh asli Limley ini Karena telah menyerap esensi jiwa Jiwanya terus tumbuh Hanya dalam 3 bulan yang singkat Dia telah menyerap setengah dari esensi jiwa emas cair itu Dan jiwa berbentuk pedang tubuh aslinya telah meningkat dengan jumlah yang cukup besar Sementara kekuatan jiwanya telah meningkat hampir 6 kali lipat Bagi seorang jiwa untuk meningkatkan kekuatan 6 kali lipat Ini benar-benar menakjubkan Sebenarnya, bahkan jiwa Grand Warlock akan diperkuat beberapa kali setelah menyerap 20 juta esensi jiwa itu Selain itu, jiwa Grand Warlock jauh lebih kuat daripada Limley untuk memulai Dan itu hanya logis bahwa Limley akan tumbuh lebih kuat pada tingkat yang cepat Salah satu manfaat besar dari jiwanya tumbuh lebih kuat adalah Kecepatan di mana ia mendapatkan wawasan baru dalam hukum dan mampu memvisualisasikan serangan meningkat dengan cepat Setelah naik dari tingkat sein ke tingkat dewa Jiwa Limley telah sedikit tersentuh oleh hukum alam Dan telah memulai transformasi mendasar Yang memungkinkan kemampuan hipotesisnya meningkat pesat Sekarang jiwanya 6 kali lebih kuat dari biasanya Kemampuan berhipotesis Limley ini hampir 100 kali lebih cepat daripada di masa lalu ketika dia adalah seorang suci Selain itu, Limley terus-menerus menguras dan memperbaiki jiwa Memungkinkan kemampuan berhipotesisnya untuk terus meningkat Di masa lalu, mungkin butuh waktu 8 tahun baginya untuk melakukan terobosan Tapi sekarang, hanya dalam 3 bulan yang singkat Limley menerobos dari 64 gelombang fus dari puls berdenyut dunia ke tingkat 32 fus wafes Tetapi setelah mencapai tingkat 32 fus wafes, Limley jelas merasakan bahwa kesulitan baru saja meningkat lagi Mengingat tingkat kecepatan ini, menembus ke level 16 fus wafes kemungkinan besar akan membutuhkan 1 tahun lagi Lalu, berapa lama untuk menembus ke 8 fus wafes? Limley agak heran, denyut nadi dunia yang berdenyut naik secara eksponensial dalam kesulitan ketika seseorang belajar lebih banyak darinya Dari 256 gelombang ke 128 gelombang fus wafes, dan kemudian ke 64 gelombang fus wafes, peningkatan kesulitan belum terlalu besar Tetapi semakin jauh, semakin sulit secara eksponensial Sebenarnya, denyut naik di dunia adalah salah satu komponen hukum bumi yang cukup tinggi Sangat sulit untuk sepenuhnya menguasainya di tingkat sesein Untungnya, jiwa Limley telah meningkat secara dramatis dalam kekuasaan setelah ia menyerap begitu banyak esensi jiwa Hari-hari yang tenang dan nyaman ini berlalu, satu demi satu Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu Esensi jiwa emas cair telah sepenuhnya diserap oleh Limley Saat ini, meskipun jiwanya yang berbentuk pedang hanya satu ukuran lebih besar dari sebelumnya Dalam hal kualitas, itu benar-benar berubah Tidak heran bahwa dewa ingin mengumpulkan begitu banyak jiwa dan memurnikannya Limley tidak bisa menahan tawa Namun sayangnya, terlepas dari upaya cermat dari Grand Warlock Pada akhirnya, semuanya menguntungkan orang lain Setelah sepenuhnya menyerap esensi jiwa Limley meninggalkan dimensi sakura hasia Ingin berjalan-jalan tentang Dragon Blood Castle Sama seperti dia berjalan di sepanjang jalan berbunga-bunga Limley melihat flash hitam kabur melewati udara di atasnya dari jauh Tuan, bayangan hitam terbang ke Limley Itu adalah Black Blood Panther, Haeru Haeru, menuju ke hutan kegelapan lagi Limley tertawa, Haeru mengangguk Limley tahu bahwa Haeru juga ketiga naga Saint Level Sebenarnya tidak terbiasa untuk selalu hidup bersama manusia Mereka berempat hanya sesekali tinggal di Dragon Blood Castle Sebagian besar waktu, mereka terbang ke Forest of Darkness Mountain Range of Magical Beast Atau Mountain Range dari Setting Sun Tempat-tempat itu adalah rumah mereka yang sebenarnya Hmm, Limley tiba-tiba punya pikiran Haeru, kamu bergaya kegelapan dan gaya angin, kan? Tanya Limley Ya Tuan, ada apa? Haeru agak bingung Mengapa Limley tiba-tiba bertanya ini? Limley tertawa dan berkata, tidak ada Limley terus berjalan maju Haeru menatap punggung Limley, bingung Tapi Haeru tidak terlalu memikirkannya Dan dia segera terbang untuk mencari tiga teman baiknya Ketiga naga Saint Level itu Tiba di bidang pelatihan di depan Dragon Blood Castle Limley melihat Warton dan beberapa pelatihan lainnya Angin gaya, Haeru sebenarnya akan menjadi pilihan yang baik Limley telah merenungkan pertanyaan tentang siapa yang memberikan percikan ilahi gaya angin untuk beberapa waktu sekarang Guides dan yang lainnya hampir tidak memiliki kedekatan dengan elemental law of the wind Meskipun orang suci manapun yang mampu melebur dengan percikan ilahi Yang terbaik adalah melebur dengan percikan unsur yang ahli Misalnya, Delia melebur dengan percikan api ilahi gaya angin Sementara Barker melebur di bumi, percikan ilahi gaya Dan Zazler menyatu dengan percikan ilahi gaya kematian Dan sekarang, Limley telah menemukan kandidat lain, Haeru Haeru adalah binatang ajaib elemen ganda, kegelapan dan afinitas angin Memang akan menjadi pilihan yang sangat baik baginya untuk memperbaiki percikan ilahi ini Kakak Lei, suara yang akrab terdengar Limley menoleh Itu adalah Jenne Jenne Limley mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya Jenne mengenakan jubah magus biru air Perjalanan waktu tidak meninggalkan bekas sama sekali di wajahnya Kembali pada hari itu, Jenne adalah wanita besi yang terkenal dari Biro Administrasi Kekaisaran Baruj Saat ini, Jenne berada di Akademi Magus yang bekerja sebagai instruktur magus Jenne telah bekerja sangat keras dalam pelatihan magusnya Dan dia telah menghabiskan 30 tahun lebih menyempurnakan kemampuannya Saat ini, dia berada di level magus dari peringkat ke-7 Dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi instruktur magus Haha, Jenne, kamu kembali Sejak kamu menjadi instruktur magus, kamu mulai menghabiskan lebih sedikit waktu di sini Warton dan yang lainnya berjalan mendekat juga Sebenarnya, semua orang di Dragon Blood Castle tahu bagaimana perasaan Jenne terhadap Limley Hanya, mereka semua tahu temperamen Limley juga Seperti halnya Jenne, mereka jarang berbicara Dan Jenne tidak mencoba memaksa Limley untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya Sebagaimana Jenne melihatnya, hidupnya sudah sangat diberkati Baginya kadang-kadang dapat melihat orang yang disukainya Dan baginya untuk dapat melakukan sesuatu yang dia sukai Dia menikmati kehidupan yang santai dan memuaskan seperti ini Tidak ada yang bisa aku lakukan Hanya ada dua istirahat setiap tahun di institut Jenne tersenyum ketika berbicara Warton, di mana Arnold? Arnold bermain-main di kebun bunga belakang bersama dengan para pelayan wanita Warton tertawa Jenne melirik Limley Kakak Lay, aku akan pergi mencari Arnold Limley tertawa dan mengangguk Jenne sangat menyayangi Arnold Semua orang di Dragon Blood Castle tahu ini Dalam dimensi Saku Aliran energi beraneka warna berputar di ruang kacau di luar membran Retak dimensi bisa dilihat di mana-mana Limley dan Delia, suami dan istri, diam-diam berlatih di sini Kelun ilahi Limley dan tubuh aslinya secara terpisah berlatih di Kebenaran mendalam dari kecepatan dan kebenaran mendalam bungi Wah, Limley berhenti berlatih Delia, seru Limley Apa itu? Delia membuka matanya, menatap Limley dengan bingung Apakah ada yang salah? Delia, sekarang kita masih memiliki satu percikan ilahi yang tersisa Aku sedang bersiap untuk memberikan percikan ilahi ini kepada Hairu dan membuatnya memadukannya Bagaimana menurutmu? Limley ingin bertanya pendapat Delia terlebih dahulu Mata Delia berbinar Hairu Jika itu adalah Hairu, itu sebenarnya adalah pilihan yang sangat baik Dia adalah binatang ajaibmu Dan selama ini, dia dan ketiga naga Saint Level telah menangani banyak tugas atas nama kekaisaran selama pertempuran itu Delia sangat menghargai Hairu Hairu sangat rendah hati di Dragon Blood Castle Tetapi setiap kali masalah muncul Hairu akan melakukan tugas-tugas yang orang lain tidak ingin lakukan tanpa satu kata keluhan Lalu sudah beres Limley mengambil keputusan Setelah menjadi dewa, Limley tidak lagi di bawah banyak tekanan Secara umum, dia akan membiarkan klon ilahi sepenuhnya fokus pada pelatihan Sementara tubuh aslinya sesekali pergi berkeliaran tentang Dragon Blood Castle Lagi pula, ada lebih banyak hal dalam hidup daripada sekadar pelatihan Dalam aula utama Kastil Dragon Blood Lusinan orang duduk di sekitar meja panjang 10 meter itu Mereka makan bersama, dan Limley duduk di kursi utama Gemuruh, riak energi yang unik datang dari selatan Orang-orang lain di aula utama tidak memperhatikan apapun Tetapi Limley mengangkat kepalanya, menatap ke selatan dengan takjub Namun orang lain telah menjadi dewa Limley, yang pernah merasakan tanda tangan energi hukum alam Sangat akrab dengan gelombang energi itu Meskipun gelombang energi itu telah menempuh jarak yang sangat jauh dan sekarang sangat lemah Limley masih bisa merasakannya dengan sangat jelas Itu adalah gelombang energi unik yang dihasilkan oleh turunnya hukum alam ketika seseorang menjadi dewa Seseorang di selatan menjadi dewa Siapa? Limley diam-diam bertanya-tanya Tepatnya, sekarang, baik Tulili dan Desri berada di sebelah selatan Limley Selain dari dua tokoh yang dikenal itu Ada juga berbagai orang suci perdana yang muncul entah dari mana dalam beberapa tahun terakhir Seperti mereka berdua di Kekaisaran Rohawuk Mereka semua memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat dewa Jadi siapa itu? Kamu terus makan, aku perlu melakukan perjalanan Limley bangkit, warton, guides, dan yang lainnya menatap Limley dengan bingung Tetapi mereka tidak bertanya kepadanya tentang hal itu Limley berjalan keluar dari aula utama Lalu segera terbang ke udara Di udara, Limley sekarang bisa dengan jelas merasakan daerah riak energi berasal Langsung dari selatan Seharusnya tidak Tulili Tidak lagi bertanya-tanya Limley segera menyebar energi spiritualnya Setelah mencapai tingkat dewa Energi spiritual juga dapat digambarkan sebagai indera ilahi Akal ilahi Limley langsung menyebar Jika dia tidak menyerap 20 juta esensi jiwa itu Akal ilahi Limley hanya akan dapat mencakup sekitar 1000 km atau lebih Tapi sekarang, akal ilahi Limley mampu mencakup 10.000 km Tapi tentu saja, ini hanya ada di kelompok benua Yulan Jika dia berada di kelompok lain yang lebih kuat Area yang diliputi oleh akal ilahinya akan jauh lebih kecil Perasaan ilahinya menyebar seperti riak air Dengan cepat mencapai gunung tempat desri tinggal Di sini, Limley jelas bisa merasakan hukum alam yang kuat berdesir keluar dari lokasi ini Limley tidak lagi berani untuk terus menyebarkan akal ilahinya Yang dia lakukan hanyalah menunggu Bagaimanapun, proses diberi percikan ilahi dan membentuk tubuh ilahi adalah proses yang sangat singkat Memang, beberapa saat kemudian, riak-riak dari hukum-hukum alam itu lenya Limley sekali lagi menyebar akal ilahinya Langsung menutupi orang yang baru saja menjadi dewa Ini desri Limley mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya Saat ini, desri saat ini berada di dalam ruang pelatihan bawah tanah di kediaman gunungnya Ada cukup banyak orang yang berkumpul di sana Termasuk Penselin, Higginson, Reynolds, dan lainnya Orang-orang ini semua menonton dengan penuh semangat ketika desri menjadi dewa Desri juga memilih metode kedua, membagi jiwanya menjadi dua Desri, selamat Suara Limley ditransmisikan langsung ke pikiran desri Haha, Limley, aku setengah tahun lebih lambat darimu Desri berbicara dengan rendah hati, tetapi dalam hatinya, dia sangat gembira Dia telah berhenti di level primis saint untuk waktu yang terlalu lama Hari ini, dia akhirnya berhasil menerobos, dan itu dengan mengandalkan kemampuannya sendiri Kedua dewa dipisahkan oleh ribuan kilometer, tetapi mereka berbicara satu sama lain secara spiritual Desri, mengapa kamu memilih untuk memisahkan jiwa kamu? Tanya Limley, bingung Apakah kamu tidak hanya berlatih di Laws of Light? Limley, meskipun proses pemisahan jiwa ini sangat berbahaya bagi jiwa Dengan waktu, jiwa akan tumbuh dan sembuh Tetapi sekarang, aku memiliki dua tubuh yang terpisah Setidaknya, ketika aku bertarung, jika salah satu tubuh aku hancur, aku masih memiliki tubuh lain Ini pada dasarnya berarti aku akan memiliki kehidupan kedua Dan yang lebih penting, meskipun saat ini aku hanya berlatih di Laws of Light Apakah itu berarti di masa depan, aku tidak akan bisa berlatih dalam hal lain? Limley tertawa juga, sebenarnya, sebagian besar orang yang menjadi dewa sendiri Jika mereka tahu perbedaan antara dua pilihan, akan memilih opsi kedua ini Kerusakan jiwa yang disebabkan oleh pemisahan jiwa hanya sementara, setelah semua Tapi yang diwakilinya adalah kehidupan tambahan, juga kemungkinan di masa depan untuk pelatihan lebih lanjut Bagaimanapun, setelah seseorang menjadi dewa, seseorang akan memiliki umur yang tidak terbatas Seseorang bisa berlatih dalam hukum elemen lainnya Misalnya, jika Limley punya cukup waktu, dia pasti bisa terus berlatih dengan gaya api, atau bahkan jalan kehancuran Desri, kamu baru saja menjadi dewa, aku membayangkan kamu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan Aku tidak akan mengganggumu lagi Setelah itu, ketika kamu memiliki waktu luang, datanglah untuk berjalan-jalan di tempat aku Limley tertawa, pasti Desri setuju Desri juga merasakan bahwa variabel dan perubahan di benua Yulan telah menjadi sangat tidak terduga Bergabung dengan Limley akan bermanfaat bagi mereka berdua dalam kemampuan mereka untuk melindungi diri Lagipula, secara umum, seseorang yang menjadi dewa dengan kekuatannya sendiri lebih kuat dengan margin yang baik daripada seseorang yang telah menjadi dewa melalui penggabungan dengan percikan ilahi Limley menarik akal ilahi Limley berdiri di sana di udara, langsung memanggil binatang ajaibnya Hairu, datanglah cepat Pada saat ini, Hairu masih di hutan kegelapan Tetapi setelah mendengar perintah Limley, dia segera terbang dengan tergesa-gesa Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih banyak leluhur